Pemirsa yang berbahagia Allah SWT berfirman di surat Al-A'la Ayat yang ke-14 dan ke-15 Yang mana ayat ini menurut penjelasan sebagian alih tafsir Adalah sungguh beruntung orang yang membayar zakat Yaitu zakatul fitri yang dibayarkan di akhir Ramadan Yaitu dengan memperbanyak takbir Di hari ayatul fitri Dituntunkan bagi kita Sejak terbit fajar pada tanggal 1 sawal Untuk memperbanyak takbir Sampai kita sampai di tempat sholat A'id Dan bahkan sampai sholat A'id dilaksanakan Nah setelah sampai di tempat sholat A'id Maka fasola lalu dia mengerjakan sholat Yaitu sholat A'id ul-fitri Maka sholat A'id ul-fitri Demikian juga sholat A'id ul-adha Adalah satu hal yang masru' Satu hal yang dituntunkan untuk dikerjakan Dan sholat tersebut adalah sholat Sebanyak dua rokaat Dan bacaan Al-Fatihah Serta suratnya dibaca dengan keras Dan satu hal yang patut diperhatikan Urutan pelaksanaan sholat A'idain Sholat hari raya Baik A'id ul-fitri Ataupun A'id ul-adha Baik A'id ul-fitri Baik A'id ul-fitri Ketika kita tidak mengerjakan sholat hari raya Maka sebagaimana sholat yang lain Sholat A'id dibuka dengan takbirat ul-ihram Kemudian setelah itu dilanjutkan Diam sejenak Dengan untuk membaca doa istiftah Allahumma ba'id baini Atau lainnya Kemudian setelah doa istiftah Kita lanjutkan dengan takbir zawa'id Zawa'id artinya tambahan Inilah takbir tambahan Yang dituntunkan saat mengerjakan sholat A'id Sebanyak 7-6 atau 7 takbir Di rokaat pertama dan 5 takbir di rokaat yang kedua Setelah itu membaca ta'awud A'udzubillah minasyautani rajim Setelah itu dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah Ditambah surat yang lain Dan surat yang lain Itu untuk rokaat pertama Dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la Dan di rokaat yang kedua Dianjurkan untuk membaca surat Al-Rawasyah Dan berkaitan dengan masalah takbir zawa'id Maka takbir zawa'id ini bisa Atau dianjurkan Untuk angkat tangan setiap kali Membaca takbir zawa'id Setiap kali mengucapkan Allahu Akbar Diiringi dengan angkat tangan Sehingga Jika kita praktekan Maka pertama kali Kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar Kemudian diam sejenak Untuk membaca Doa istifta' Allahu Akbar kabira Atau Allahumma pa'in bayini Setelah diam sejenak Untuk itu Atau diam sejenak Sesaat untuk itu Kemudian dilanjutkan dengan Takbir zawa'id Bisa Tujuh kali takbir Berarti delapan dengan takbiratul ihram Atau enam kali takbir Berarti Tujuh dengan takbiratul ihram Kita Praktekan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Setelah takbir zawa'id selesai Dilanjutkan dengan Ta'awud A'udzubillahimina syautani rajim Setelah itu membaca Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-A'la Setelah selesai Rukuk seperti biasa Kemudian bangkit dari rukuk seperti biasa Sujud Duduk Kemudian sujud Lagi Setelah itu Bangkit dari Dari Sujud yang kedua Duduk istirahat Kita baca takbir Yang ini adalah Takbir intikal Kita baca dari Posisi Sujud Allahu Akbar Ketika naik Maka kita Melakukan takbir Zawa'id Maka untuk rukukat kedua Terima kasih telah untuk okaat kedua maka dibuka dengan takbir intikol itu takbir perpindahan gerak dari posisi duduk istirahat menuju berdiri kemudian setelah berdiri tegak ada takbir zawaid sebanyak lima kali takbir dianjurkan setiap kali takbir angkat tangan maka totalnya enam dengan takbir intikol setelah itu membaca ta'awud setelah itu membaca surat al-fatihah ditambah surat al-ghasyah kemudian rukuk seperti biasa dan rukuk seperti biasa dan sujud duduk di antara dua sujud kemudian duduk lagi setelah itu duduk tasyahud akhir setelah selesai tasyahud akhir dan salawat demikian juga berlindung dari empat hal maka bisa diakhiri dengan ucapan salam ke kanan dan ke kiri demikian kurang lebih gambaran tentang tata cara pelaksanaan salat al-aid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati